selamat menikmati ini buku diterbitkan tahun 1941 dan buku yang layak untuk dibaca karena ini terkait dengan sejarah yang mengajarkan kepada kita tentang mengenal baginda Nabi Muhammad SAW hari ini kita akan lanjut lagi pada halaman 31 yang terkait dengan Nampi Wahyu tahun Masehi 611 biasanya tahun 610 ya di buku-buku yang lain tapi kita tidak terlalu persoalkan soal ini tapi biarkanlah hadir begitu saja buku-buku yang terkait dengan tahun perbedaan tahun dan sebagainya tapi yang penting kita adalah pada isi dari buku tersebut cerita-cerita dari peristiwa peristiwa yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW di lumil anggangnya di Mekah ayah gunung katelah na jabal nur hatinya gunung cahaya pernah na kencaun jalan ke Aropah tembong ayah nunyang keredong handa penas tidak ada damparan ku batu karang enuh berum nunyang keredong teh lawang na guha hirap nun dipilih ku Nabi Muhammad SAW peranti nyepik taban taun sasasih sampleng anjena nah ning ken galih dindingnya siang wangi menekung muji namah suci jadi ya sekira 3 mil 3 mil jaraknya dari kota Mekah ada gunung yang bernama yang disebut Jabal Nur artinya adalah gunung cahaya sebelah kiri menuju Aropah di antara gunung itu di pada gunung Jabal Nur yang tinggi itu ada satu tempat yang yang keredong agak agak menepi begitu agak agak mengangkat bulat mengangkat sedikit si bagian mengangak gitu ya si bagian batu-batunya itu dan itu kemudian yang kemudian kita sebut sebagai pintu masuk pada guha hira di guha hira itu Nabi Muhammad s.a.w menekung menekung itu artinya dia melakukan penyepian melakukan upaya-upaya untuk permenungan di dalamnya dengan kondisi yang seadanya hampir setiap tahun dalam satu bulan itu full bahkan pernah full di sana siang wongi jadi dari mulai siang ke malam juga tetap di sana dia melakukan proses mungkin disini disebut dengan memuji diorang mahasuci jadi mungkin melakukan semacam bacaan-bacaan zikir anjena ngarawas rugi margit tafak purna kagang luradalam nah perlu diketahui disini menggunakan kata biskuit sebagai makanan ini mungkin makanan yang seperti roti yang pada masa Rasulullah yang dibuatkan secara sederhana kalau biskuit kan dalam benak kita adalah sesuatu yang sudah mewah nah ini penggambaran ini adalah penggambaran supaya memahami masyarakat Sunda terhadap makanan yang dimakan Rasulullah jadi baginda Nabi Muhammad itu dia kalau mau berangkat ke gua hijau dia membawa bekal bekalnya cukup untuk beberapa hari dan termasuk juga satu bulan ya makanannya itu yang biasa yang roti itu yang dikeringkan menggunakan minyak juga kemudian ya kalau dicimpan lama juga tidak tidak hapek tidak bau dan sebagainya jadi kalau dia kehabisan bekal baru kemudian dia pulang kembali ke rumah dan kalau dia lalu mengambil lagi bekal dan kembali lagi ke tempat gua sebagai tempat semedik ya nah disini sudah takus menyebutkan bahwa Rasulullah merasa rugi kalau meninggalkan tempat tapakur itu nah ini perlu kita paham lagi nanti dari bacaan-bacaan selanjutnya akhirnya ayana yuswa anjana nincak opat puluh dicero 15 tahun dicero 15 tahun sampai mehna diagungkan kacidaku anjana agama Hanafi agama agaman karupun anjana Nabi Ibrahim alaihissalam anjana palai nucik kendai wirah parantos pinuh kurupi rupi laraget lampah na pangesi dayih mekah nusasab jadi dalam usia yang sudah mengincak kepada empat puluh tahun sekitar 15 tahun yang lalu Rasulullah s.w. itu secara agama yang dia pegang itu sebelum islam itu adalah agama Hanafi disini sebut Hanafi tulisannya tapi mungkin maksudnya adalah agama hanif agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam semaksud keluarganya dan beliau Rasulullah s.w. ingin menyucikan lagi menyempurnakan lagi kesucian dirinya atau hal-hal yang terkait dengan tazkiah mungkin istilahnya karena agama yang beredar pada masa itu agama Ibrahim itu tentu saja sudah lagi tidak murni karena ada beberapa terkait pengotoran pengotoran atau sesuatu penyimpangan penyimpangan tapi disini tidak disebutkan sehingga ini terlihat penyimpangan ini terlihat dari komunitas Mekah yang komunitas atau orang-orang Mekah yang sasap sasap itu artinya yang tersasar sesak tidak tidak berada pada jalan yang benar tidak berada pada agama yang benar barang dina malam 25 27 atau 29 ramadhan 15 17 atau 18 Januari 111 tahun masehi tubuhibah hijihal anumual ayah lalina gusti nungagam lautan hampura rumah hamulia sarta nungadamal saneskara mintonken keagungana kamakhluk anjena nurunkan wahyu kanunya surat awalnya quran musubbar kalawan lisan rasul anjena jadi disebutkan disini pada tanggal 25 27 dan 29 ramadhan yang dekat dengan tanggal 15 17 dan 19 Januari 611 masa ini bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu mengalami satu hal yang luar biasa bahwa beliau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui mahluk utusannya yaitu Jibrail sampailah kepada baginda Nabi Muhammad yang kemudian menjadi rasul Nabi Muhammad s.a.w. mengadauk kia kaula kersare di gua hira nalika malikat Jibrail sumping kahal pen anjena ngasong ken sutra panjang sahlai kanapan non kuring makai tulisan di bordel kukmas baca sahurna kuring mah sanes golongan jalma anu tiasa macak diunjuk kaula kekaula dicekel kek kaula dicekel ku anjena rakatak dipaksa dibengket sakujur badanku sutra teak malah sungut jeng irung oge katutup kebisa ngamakan cek ingetannya ayuna aing baris nepi ka ajal bengket ku anjena diudar pok day sesauran baca kuring sana segolongan jal lemak anu biat tiasa macak cek kuring jawab kuring seperti santabi rakatak kula ditangkep ku anjena kura rasaan ambakan kalarek les pisang tinga dada nangkep nala launan katilu kalina mi warang day baca naun anu kedah dibaca teh kaula tumarus baris di bengket kuingetan ayunamah tangtu bayah kula mual bisanahan geskitu sahur anjena baca unggal nak seperti surat al-alak ayat hiji dugika ayat lima ikro bismir rabbikal lazi kholak kholak linsana min alak ikro warabbukal akrom allazi allama vil kolam jadi ini riwayat yang mendapatkan wadu ini ini umum riwayatnya jadi rasulullah muhammad bin abdullah itu didatangi oleh malikat jebrail kemudian setelah datang itu malikat jebrail tiba-tiba membentangkan satu kain putih dan kain putih itu berisi tulisan mungkin seperti itu lalu menyuruh kepada baginda sayyid muhammad itu untuk membaca tapi kemudian rasulullah s.a.w sayyid muhammad bin abdullah ini dia menyampaikan bahwa sesungguhnya saya tidak bisa membaca bukan orang yang berasal dari golongan yang biasa membaca begitu ya kain itu kering mas aneh golongan jalma nukias sama cak jadi bukan berasal dari golongan orang yang bisa membaca tapi kemudian dia didekap sama didekap sama jebrail sampai dia mengap-engap kemudian disuruh lagi membaca dan tidak bisa membaca lalu si kain putihnya itu dirangket dirangket dijadikan saruh pada baginda nabi sampai agak keras juga dan disuruh membaca dan lagi-lagi baginda nabi itu tidak membaca karena memang saya bukan berasa dari golongan yang biasa membaca begitu lalu dirangkul lagi sama malaikat jebrail itu kemudian disana itu di piwarang disuruh lagi untuk baca tapi kemudian baginda nabi itu mengatakan bono kedah dibaca apa yang harus dibaca dan kemudian malaikat jebrail itu kemudian melapalkan bacaan dari surat al-alak ayat 1-5 yang bunyinya la ikrab ismerabikan la ziqla qalakun insana bin alaq ifra warabuk al-akram al-la zi'allam babila qalam al-lam 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 ya'alam jadi kemudian mengikuti apa yang dibaca dan itu menjadi penegas bahwa wahyu sudah turun kepada baginda nabi muhammad s.a.w. tetapi meskipun dalam keadaan yang membahagiakan baginda nabi ya karena dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan mungkin ya tiba-tiba datang kemudian dirangkul disuruh baca dan sebagainya ini hanya benak saya aja nah perlu dipahami juga terkait dengan penurunan wahyu ini kalau kita membaca beberapa rimpah memang disebutkan tanggal 15 17 19 ya itu terkait dengan peristiwa ini tetapi di dalam beberapa catatan terkait sejarah mas mendapatkan wahyu itu misalkan muhammad hadim alifat seorang ulama yang menekuni al-quran dan sejarah al-quran itu dia menyampaikan sebetulnya tidak terjadi pada Ramadan ya tapi juga terjadi pada yang awalnya terjadi pada 27 rajab atau disini disebutkan 12 Februari 610 masihin yang tadi kan 611 ya nah kalau yang yang umum atau yang biasanya sampai pada 15 17 dan 19 tadi yang disebutkan tapi yang ini tadi 15 17 dan 19 Ramadan tapi kalau yang hadim alifat itu beliau menyebutkan 27 rajab nah ini masa pertama kali mendapatkan wahyu yang disebut dengan wahyu risali karena penegasan tentang bahwa Muhammad sebagai rasul tapi kemudian pada tahun ketiga kenabian itu rasulullah s.a.w. kemudian mendapatkan wahyu lagi nah itu ketika tahun ketiga kenabian itulah yang sebenarnya terjadi pada 17 Ramadan itu jadi yang saat itu pada rasulullah selesai berusia 43 tahun begitu jadi ada dua periode dua masa pertama adalah deklarasi tentang nabi Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul yang ditandai dengan mendapatkan wahyu anak-anak yang 115 kemudian pada tahun ketiga kenabian pada usia nabi 43 tahun mendapatkan wahyu yang dalam hal ini wahnu samawoi yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Ramadan di bulan Ramadan itu nah yang 17 Ramadan inilah yang sebetulnya menunjukkan pada kita bahwa penurunan wahyu Al-Quran yang seutuknya yang kadangnya kabarnya juga di blok semua dikasihkan pada bagian ada juga yang versi merespon fenomena yang dihadapi nabi yang disebut dengan asbidu sulit yang mendapat ikro surat surat al-alak itu adalah masa mendapatkan nabi sebagai legalitas nabi sebagai nabi dan rasul dari Allah baik pahamnya baik kita akan lanjut lagi pada terjemah dari surat al-alak ayat 115 itu dalam bentuk asma randana pek lenyepan masih yakin kelawan asma pangeran nung ngejadikan maneh ngejadikan getih setetes asal ngejepan datang ke mafrum pangeran teh pangmulyana nungges masihan pangarti ngejar kenulis kukalam ngejar manusia sekabeh meraneh taterang ini bisa dipahami bahwa di dalam surat al-alak ini menunjukkan bahwa kita harus merenungkan isi dari surat al-alak ini bahwa disana ada perintah untuk membaca terus juga mengenal mengetahui tentang asal manusia yang berasal dari setes darah itu ya darah yang asli produksi antara laki-laki dan perempuan begitu kemudian Allah juga mengajarkan tentang menulis kemudian juga mengajarkan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui jadi betul-betul menunjukkan bahwa pada asal al-alak ayat 1-5 itu menunjukkan pada kita bahwa ini adalah ayat yang memberikan edukasi pada kita ayat yang terkait dengan pengetahuan upaya-upaya membangun peradaban yang diplokori oleh baginda Nabi Muhammad Assalamuala jalan di lukur gunung menunjuk surah jolat langit kegeruan kia hei Muhammad adekatnya Rasulullah ya hari iya kaulat Jibril hari tangkah kalangit pinuhku Jibril sakuliyah najan panon ke bagian langit mana-mana kogli oleh seramku cahaya Jibril agubiar jadi setelah baginda Nabi Muhammad mendapatkan wahyu al-alak 1-5 itu beliau keluar dari tempat guanya itu kemudian ketika dia berjalan dan dia mendapatkan suara yang memanggilnya hai Muhammad kau adalah Rasulullah nah saya adalah Jibril yang menyampaikan lalu beliau melihat pada arah suara itu ternyata tampaklah cahaya yang menutupi seluruh langit-langit itu ketika beliau menghadap kemanapun ternyata cahaya itu sangat menyebar sekali sangat memancar begitu ya jadi beliau itu terkesima mungkin dia tidak bisa bergerak maju dan mundur dia melihat keistimewaan dari cahaya yang memancar di langit atau yang terang benderang begitu ya jadi Jibril dua kali menyebutkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril jadi setelah mendapatkan suara seperti itu bagi Nabi kemudian dia pergi tempat tinggalnya dengan disini disebutkan ada rasa ketakutan yang ya ini ada apa sebetulnya jadi posisi Nabi itu pada desa itu belum percaya bahwa dirinya adalah seorang Nabi begitu ya tapi ya ini bisa kita diskusikan nantinya persoalnya apakah seorang Nabi itu tidak tahu bahwa dirinya Nabi pada rasanya kalau dia seorang yang dipilih Nabi pasti dia mengetahui kedudukannya dan tidak akan merasa bukan dirinya sebagai ini kayaknya salah pilih dan sebagainya enggak seperti itu ini penggambaran seperti ini menunjukkan sesuatu yang ingin melihat aspek manusiawiknya dari sosok Muhammad bin Abdullah sa sumping sumping kabumi Nabi Muhammad sub-same gabujeng garwana Siti Khadijah luk nyuh kanalah gunana saliana ngelapar seperti nugur muryang nirisan gewat simbutan gewat simbutan rencang-rencang rabul muru maruru ngalingkung anjena bari nyimbutan dugi kalelerna Siti Khadijah kaget waktum arus kunangun ramah kosinte jadi Nabi Muhammad selesai sampai kepada rumah istrinya beliau meminta kepada Khadijah untuk gerak simputan gerak gawat simputan gawat simpan artinya ada cepat selimuti aku cepat selimuti aku jadi dia merasakan panas dingin gitu ya dan selanjutnya kemudian Khadijah istrinya bertanya ada apa eh bahaya mbak kosim bapak aja kosim ada apa kan maksudnya ayahnya kosim yaitu kemudian padahal saya sudah menyuruh orang-orang untuk menjemput anda dan sebagainya gitu tapi tidak ada pas dicari di gua atau di beberapa tempat juga tidak ada tidak ada yang mengetahuinya nabi Muhammad selesai melajang ngewakcakun sukri nuka pendaku anjena rarasa anteh rek mawad gitu pemungkasawan ah piraku sahur seti kulijah mana naparantos lele setemana Allah ta'ala muanyiksa kegamparan dakulu ku anjena mah jelemak saya Kak kadang wari resep ngahampura kanu kina tolong tinulungan ka nurara karogan nuk susah kulampah na jelemah tukangan ya ya eh juragan abdi carios ni utama anu dipopoyankan kugamparan abdi yakin kanal rasna abdi sumpah kalawan kasma anjena anu ngagam roh cahat khadijah kupanangana ya iya teh iya carios nukerdi ajeng-ajeng ku abdi teh para tosunte mang-mangdei gambaran tetela nabi di golongan bangsa urang kulijah kemudian berbicara dengan Sayyid Muhammad bin Abdullah tentang peristiwa kenapa sih ada apa peristiwa seperti itu yang sehingga beliau merasa ketakutan dan sebagainya dan berceritalah baginda Nabi Muhammad salam terkait dengan peristiwa itu dan dia berkatakan saya tampaknya akan mengalami sebuah kematian gitu ya ajal tadi begini-begini dan sebagainya lalu apakah ini sesuatu yang sangat apa musibah dari Tuhan dan sebagainya lalu orija menenangkan Sayyid Muhammadullah bahwa itu bukan bukan sesuatu yang sifatnya musibah tapi sesuatu yang sifatnya sesuatu yang pasti itu ada sesuatu yang terkait dengan kenapian menilai kayak gitu karena kau adalah orang yang baik orang yang selalu menolong memperhatikan orang-orang miskin dan sebagainya pasti Tuhan itu kalian pasti Tuhan itu selalu melindungi memperhatikan kita dan sebagainya kemudian khadijah juga menenangkan baginda Nabi Muhammad salam bahwa tampaknya yang dialami Anda adalah sesuatu yang terkait dengan kenapian dan yang bahwa ternyata bahwa nanti kelak Nabi berasal dari bangsa urang bangsa kurais yang Mekah itu nah yang menarik itu ini pernyataan dari khadijah yang dituliskan oleh beratah kusuma ini terkait dengan bahwa Nabi bahwa Muhammad bin Abdullah itu diketahui sebagai Nabi begitu ya ini ya mungkin karena tadi di dalam penyampaian baginda Nabi kepada khadijah itu menyebutkan menyebutkan apa yang disampaikan oleh Jibrail tentang posisi sebagai Rasulullah itu jadi kemudian dari sana khadijah mengetahui posisi Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi yang berada yang berasal dari bangsa kurais bangsa Mekahdu diwata Siti Khadijah ngadangu rupi-rupi keahingan nudi peunjuk kumai Saro sehaya anjina teh wukah wukah kesaksian pisan ku anjina ayuna tambah kandel kepercayaan kepercantanana Saro gina parantos kinanjar pertabat agung tehelok satik-satik aja nalikadewartosan nabi wahyu teh teh enggal ngegak nganggotiung ngebunian salirana angkat guragiru ke bumi waroko ibnu narufal kak kepona kanak numpulifkan halnu cikeneh nukadangu ku anjina jadi bagian apa Siti Khadijah itu tidak merasa aing tidak merasa sesuatu yang aneh terkait dengan bagi suaminya Sayyid bin Abdullah itu karena sejak awal pertemuan dengan Sayyid Muhammad bin Abdullah itu beliau mengetahui tentang bagaimana derajat beliau bagaimana keagungan beliau bagaimana akhlak dan sebagainya yang disampaikan beberapa orang-orang yang pasti keistimewaan itulah yang menunjukkan bahwa memang Sayyid Muhammad adalah layak menjadi nabi dan rasul kemudian beliau untuk memastikan tentarkit dengan kenabian nubuah yaitu Siti Khadijah itu mendatangi keponakannya yaitu perokoh bin narufal untuk mengkompirmasi apakah yang dialami oleh suaminya Muhammad bin Abdullah itu adalah fenomena kenabian di daya Mekah te-ayadei nemuhit kanakitab suci jabiti waroko agamana agamana serani pangharpan anjina te-benten sarang panditan di suriat ngantos-ngantos nabi nubakal gomelar nubakal dibabarkan di wongkon tanah Arab Bagaimana cari Yositi Khadijah itu gerowok bagi Rambisak Cipanon bawaning atau mahasuci Allah Ta'ala upami laras carita anjina Khadijah Nusumping kacarogi anjina teh namus nung agung kepercantanan Allah Ta'ala malekat Nusumping kalabimusa Muhammad baris jadi nabi se-saintora bangsa arah orang mula mang-mang deh cari Yosken kacarogi anjina cemang gitu sangkan anjina tambah tetap setelah disampaikan oleh khudijah kepada waroko bin narufal terkait dengan yang dialami oleh Muhammad bin Abdullah itu dan waroko bin narufal mengatakan bahwa dia sampai bersumpah bahwa ternyata yang datang kepada Muhammad bin Abdullah adalah namus atau malaikat yang pada datang juga kepada Nabi Musa bahwa sampaikan saja kepada suamimu bahwa ternyata suamimu adalah seorang bahwa kau adalah seorang nabi yang dipilih yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi dan Nasar termasuk orang-orang yang di Surya itu yang para sendita itu menunggu kehadiran dan nabi yang terakhir itu dan suamimu itu Muhammad bin Abdullah adalah nabi yang terakhir itu begitu yang berasal dari waroko bin narufal yang terkait dengan mengetahui kenabian karena beliau adalah orang yang senantiasa mengakses kitab suci termasuk juga yang memahami tentang agama Nasar dan Yahudi katanya begitu jadi harus teteg tambah teteg jadi harus betul yakin dan jangan merasa risau dengan fenomena kenabian tersebut gitu parantos 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 luang-luang luang-luang luka pendak tingat kitab hal gumelarna Nabi Anjar disambung pacari yang senantin jadi sudah menjadi kebiasaan Syed bin Abdullah itu kalau dia pulang dari suatu tempat dan sebagainya selalu melakukan tawaf di Ka'bah dan pada saat itulah bertemu dengan bukan bertemu tapi Warqob bin Nawfal itu sengaja mendatangi Syed bin Muhammad dalam keadaan yang sudah tua kemudian pandangannya kabur atau sudah agak agak buta sedikit begitu beliau bertanya kepada Syed Muhammad untuk terkait dengan pengalaman kenabian itu dan mendapatkan informasi yang begitu jelas dari Syed Muhammad bin Abdullah kemudian dan Warqob bin Nawfal mengatakan bahwa itu cocok dengan apa yang beliau baca dari kitab-kitab suci kemudian juga menampaikan secara tidak langsung menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kenabian yang berdasarkan pada pengetahuan Warqob yang didasarkan pada kitab suci itu ya moga-moga kehayang teh dipasihan umur panjang hayang terang nepika anjen nge lakonan dibuang kubabaturan nah hanya sos gitu sawar Nabi Muhammad s.a.w. lalas anjen baris nyorang dibuang kubara nehna sawar warakuk dan ngaran-ngaran utusan mah hentu menang hentu kudu ngarasa panandasa manusa eh upama Allah ta'ala marangken umur mang nepika waktu eta sateka pola reknata kendaya nolungan anjen sangkan walu ya tina pengaruh musuh jadi Warqob bin Naufal kemudian menyampaikan bahwa para Nabi itu sesungguhnya termasuk juga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. sesungguhnya bahwa mereka itu biasanya mengalami sikap-sikap yang tidak baik dari masyarakat ya karena masyarakat tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan kebaikan masyarakat sepanjang sejarah katanya seperti itu para Nabi itu diperlakukan kurang baik berlakukan tidak baik oleh masyarakat ya nah sehingga kalau nanti mudah-mudahan saya bisa melihat atau bisa melindungi sateka pola jadi sekuat tenaga melindungi Anda dari musuh-musuh kata warfah bin Nawfal itu karena mereka pun akan mengusir Anda dari ke tempat ini yang nanti pada peristiwa hijrah itu ya begitu nah Sain Muhammad alhamdulillah itu awalnya tidak percaya kemudian ditegaskan tentang sejarah para Nabi bahwa dulu pun mengalami hal-hal seperti itu dan saya warfah bin Nawfal itu kalau dia umurnya panjang dia akan sateka pola dia akan memberikan bantuan memberikan perlawanan kepada orang-orang musuh-musuh Sain bin Abdullah itu tapi kalau tapi kemudian dalam sejarah disebutkan bahwa beliau meninggal meninggal dunia begitu kakoyong warokoh telaksana kebujang pupus manten Nabi Muhammad s.a.w. manahna gilik bisan te'ayakasalempang perbawa wahyu teka raus de'i ku anjena agudaglir seni haurung ngarerab sana sekarang dayak ngegeing roh anjena lu'anteng tang-tram semujud buah kengin tapakur nyingkurken anjan lima belas tahun te'ayak ayuna mukaken soca batin anjena temen wakal ngalakonan ibadah langkung tijelama biasa meredih sarta maksa salirana tahkik ngalakonan wajib satemena etak kejadian tedisangka-sangka anjena tenggemut ngemut penyebut ngapandita pandita te'ayak kalimpas kumanah nan parantos milik bagasan menohonan pepanjen musibankan Allah ta'ada kasalempang kasalempang atau kasalempang atau warisi anjena dinas parantos namir wahyut ya bisi karanjingan siruman lahiriah kudu dihartiken keurang yang nalika etak kayaan kebadah salira anjena teacan nuyu sarang batina nuparantos kias nampi sabda mulia jadi di dalam hati baginda nabi wahsul salam itu sudah gilid sudah tetap yakin bahwa itu yang menampai kepadanya adalah wahyu dari Allah ta'ada yang kemudian menjadi semangat beliau untuk melakukan perubahan perubahan kemudian semangat beliau untuk terus semujud terus beribadah kepada Allah ta'ada mesucikan batin kemudian juga melaksanakan ibadah langkung ibadah tidak seperti yang biasa biasa oleh lakukan oleh manusia biasa beliau juga meredih meredih memohon pada Allah supaya dikuatkan tidak diberi tidak apa dikuatkan kemudian tidak selempang tidak merasa risih tidak merasa khawatir dengan keadaan keadaannya jadi dalam hal ini saya itu adalah betul memohon betul mendekatkan kepada Allah untuk memohon perlindungannya karena posisinya sebagai Rasul Allah itu anjena temalire kasasama dekabita ku kepangkatan mitawarkan ku pangesi dayuh panah nak kagentan ku resep sarang karep lemang mang dey wawanena ngumul mpikin ngagelar kendauhan utama utara ditiban ken kacal masamanya gitu dey ngag kagimir kurup kurupi rupi dodoja nuparantos kacipta pima malah lena lengit tanpa lebih kalbuna ajut pengkuh baris gumusti lali rabi tegang pati karena ini masih terkait dengan peciwaan dari sayyid Muhammad yang setelah interaksi dengan warakwa bin naufal menjadikan yakin kukuh pengkuh di dalam hatinya bahwa beliau adalah seorang putusan Allah s.w.t sehingga beliau tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya duniawiah tidak tertarik dengan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang buruk dan sebagaini tapi justru beliau berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang melendaskan pada ilahi jadi kaku hatinya begitu kuat tegar dan memang saatnya untuk melakukan perubahan mungkin dalam hal ini wengian turun wahyu di guah hirat ya maskur disebut malam laylatul makadar atau peting agung turun ganjaran dinawengi etat turun kur'an sakura tina di langit nupang luhurna turun turun keunggal langit pamung kasna disimpan di langit dunia tempat nanti bayi izak atau tempat kabungahan handapena lampang pisan kabait Allah na'ala ka'bah suci diunggalkan dina surat surat al-qadar yang paling terkenal masyur disebut sebagai malam luhurna 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 kalau yang biasanya kan kita sebut juga sebagai malam luhurna luhurna tapi disini sebagai malam luhurna 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 ini ada penyebutan yang sesuatu yang menarik jadi turunnya wahyu itu sepura tina sepura tina itu artinya yang secara sempurna keseluhan turun dari langit yang paling tertinggi kemudian turun turun lagi pada setiap langit dan berakhir pada langit dunia yang di tempatnya adalah di baytul izah atau tempat kebungahan tempat kebahagiaan tempatnya adalah posisinya adalah anda pun lempeng pisan kaba itu jadi sejajar dengan ta'bah ya gitu dan tadi juga dibaca yaitu wahyu yang menegaskan tentang wahyu yang menegaskan tentang mendapatkan wahyu yang sepulit ini adalah pada ayat 1-5 terjemahannya dalam bentuk asam yang dibacakan kerjemahannya dalam bentuk asmaran dana saat teman-teman kami dina layla tulukadar dina peting anu aheng keagungan anak utama kabinah dina menangganjaran pinuncul ibadah seribu bulan peting etag gespinasti turun para malaikat rejeng roh suci kakabeh kawan idin pangeran padang nge-remban dan bukan sini nge-bagi rahayu waktu nebi kakabajar ini terkait dengan surat surat al-qadar surat yang menegaskan tentang bahwa baginda nabi muhammad sallallam itu mendapatkan keagungan ganjaran al-quran yang mana-mana itu setara dengan seribu bulan gitu ya turun malaikat yang suci kemudian dengan izin Tuhan mereka mengemban dauhan mengemban itu artinya membawa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diserahkan kepada Sayyid Muhammad dari malam sampai pacar jadi pada malam itu adalah malam yang luar biasa yang terkait dengan pemberian wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyid Muhammad bin Abdullah nampaknya segitu dulu yang bisa saya lakukan karena memang agak sulit juga untuk membahasakan dari buku ini mudah-mudahan ke depannya bisa semakin berlatih semakin bisa memahami asarah yang ada pada buku ini aku lukau lihada wastafullah liwakum wa matau fi illa illa alaih tawakaltu wa ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati